Assalamualaikum selamat datang di channel dapur sederhana 15 kali ini saya akan berbagi resep cara membuat mie hijau dari daun bawang tanpa telur dan tanpa mesin yang pastinya ini enak banget lebih sehat, bergiji penyal dan tanpa pengawet cara buatnya gampang banget langsung aja yuk ke bahan-bahan dan cara buatnya disini saya sudah siapkan daun bawang saya ambil bagian warna hijaunya saja kemudian potong-potong kemudian haluskan dengan blender sampai benar-benar halus ya tambahkan air setengah gelas nah ini setelah dihaluskan ini teksturnya kayak jelly ya pas udah lembut sarinya itu tidak menyatu dengan air bagaikan minyak dengan air ya dan airnya ini tidak berwarna hijau pekat tuh seperti ini ya tapi kalau teman-teman mau disaring juga tidak masalah ya kemudian saya sudah siapkan tepung terigu 250 gram atau 1 per 4 ya tambahkan garam 1 sendok teh dan aduk rata masukkan daun bawang yang sudah dihaluskan masukkan sedikit-sedikit dulu ya selamat menikmati kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan gunanya agar tekstur mie nya lebih kenyal ya kemudian uleni dengan tangan sampai adonannya kalis kemudian tutup dan bungkus dengan plastik dan diamkan selama 1 jam ya lalu siapkan papan kerja dan olesi dengan tepung tapioca ya supaya tidak lengket kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian taburi adonan dengan tepung tapioca agar tidak lengket kemudian roll atau pipihkan adonan dengan rolling pin atau dengan botol juga bisa ya bebas pipihkan adonan jangan sampai terlalu tipis ya kemudian rapikan bagian yang kurang rapi agar mudah dipotong kemudian lipat seperti ini jangan lupa depan belakang adonannya taburi dengan tepung tapioca ya supaya tidak lengket musik kemudian potong dengan pisau jangan terlalu tipis ya potongnya agak tebalan aja musik kemudian ini dibuka satu persatu ini kan masih melipat-lipat ya nah seperti ini musik jangan lupa taburi dengan tepung tapioca ya supaya tidak saling menempel musik nah seperti ini ya jadinya teman-teman mie-nya warna hijaunya alami cantik gak nyangka hasilnya sebagus ini ya adonannya ini belum semuanya saya potong-potong mie-nya ya soalnya anak-anak udah gak sabar pengen dibuatin mie-nya dan saya akan coba merebusnya beri minyaknya agar tidak saling menempel musik alhamdulillah mie hijau daun bawangnya sudah jadi saya sudah coba ini rasanya enak banget kenyal lembut anak-anak pasti suka banget sama mie jadi bikin mie sendiri aja lebih sehat selamat mencoba di rumah ya semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video berikutnya assalamualaikum 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 selamat mencoba di rumah ya Terima kasih.